Intro Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, rahasia investasi sukses dalam kehidupan. Tentunya setiap orang akan mengalami proses demi proses untuk mencapai pencapaian tertentu. Pasti ada namanya proses, dan setiap orang pasti prosesnya beda-beda. Nah kali ini di rahasia investasi sukses, kita akan ngobrol-ngobrol bersama seorang wanita yang luar biasa. Tentunya banyak pencapaian dan juga ada juga proses-proses yang harus dilalui. Please welcome, inilah Yvonne Swanly. Wah luar biasa Ibu, penampilannya mantep sekali ini. Thank you so much. Terima kasih atas waktunya. Nah di episode sebelumnya kan Ibu Yvonne banyak sharing tentang project yang luar biasa. Nah kali ini mungkin temanya beda, lebih ke personal. Ibu Yvonne boleh perkenalan diri dulu dong. Saya Yvonne Swandi, General Manager Marketing and Sales Permata Hijau Switch. Nah Ibu Yvonne, setiap orang kan punya standar pencapaian yang beda-beda. Nah kalau menurut Ibu Yvonne sendiri pencapaiannya apa? Bagi saya pencapaian itu ada dua sih Ruby. Yang pertama suatu keberhasilan yang dilakukan dengan effort, courage, lalu juga harus disertai dengan skill, usaha, keberanian, dan keterampilan. Lalu yang kedua adalah keberhasilan membawa suatu kondisi ke kondisi yang lebih baik. Pindah kuadran? Ya kurang lebih seperti itu. Pencapaian yang Ibu alami? Yang sangat berkesan itu ketika saya harus mengorbankan kehidupan karir saya sebelumnya dan mengawal keluarga hijrah ke Vietnam. Itu termasuk berarti pindah kuadran tadi nih Ibu ya? Dari seorang wanita karir menjadi ibu matangga nih pindah kuadran. Apa yang Ibu alami Ibu? Sempat shock juga. Dari kehidupannya sibuk banget, tiba-tiba punya waktu lebih banyak. Jiwa entrepreneur saya terpanggil. Nah disitu saya coba membuat lapangan pekerjaan sendiri lah cerita as a photographer. As a photographer? Ya, dari birthday party ke birthday party lainnya sampai akhirnya saya sedikit demi sedikit punya mini studio. Wow. Iya dimana saya banyak memotret siklus kehidupan itu sendiri lah dari newborn sampai satu klien. klien yang dia sakit marah waktu itu. Jadi dia pengen potret buat family-nya untuk legacy. Saya sangat tersentuh. Tersentuh ya. Dari mulai ada yang bahagia ya sampai akhirnya ketika saya coba serahkan hasil fotonya dan dia menangis. Karena tersentuh juga. Ya tersentuh. Ya saya juga ikutan nangis saat itu. Lain family photography. Akhirnya berkembang lagi. Sempat jadi official photographer-nya KJRI Ho Chi Minh City. Wow. Dan meliput beberapa acara-acara kenegaraan lah Indonesia Vietnam. Wow ini entrepreneur-nya internasional nih. Saya punya karya sempat diliput di majalah Dharma Wanita Persatuan yaitu majalah Kementerian Luar Negeri. Gak berapa lama saya harus kembali setelah masa terakhir habis kembali ke Indonesia dan pegang proyek Permata Hijau Switch. Di Permata Hijau Switch ya. Nah ini lebih kepada definisi pencapaian yang kedua. Pencapaian yang kedua. Jadi dari momen ke momen lebih baik lah. Lebih baik ya. Saya bersyukur sekali bisa menghantar Permata Hijau Switch menjadi millenial swithub. Dan sejak launch menjadi benchmark property di Jakarta Selatan. Terutama untuk benchmark property para millenial. Padahal nggak mudah kan Bu? Untuk apalagi mengejar millenial. Ya betul-betul. Nah itu bisa terjadi karena banyak terobosan-terobosan yang harus saya pikirkan. Apa terobosan yang? Salah satunya ya, itu cara bayar. Cara bayar yang fenomenal waktu itu. Dan belum pernah ada di property Indonesia. Itu adalah cara bayar all type. Semua cicilan sama. Untuk 1 bedroom, 2 bedroom, dan 3 bedroom cicilannya sama. Cicilannya sama. Wah itu saya ambilnya 3 bedroom dong. Betul. Kan sama ya. Harusnya seperti itu. Nah itu cara bayar anti-inflasi. Cicilannya sama sekitar 19,9 juta. Nah itu yang membuat para millenial kreatif maupun profesional millenial itu masuk di permata hijau switch. Wow itu jadi membuat penjualannya jadi peningkat ya Bu? Ya. Dari 2017 sampai 2019. Dan di 2019 Februari tanggal 8 tepatnya ada tulisan, ulasan. Dari kompas.com. Permata hijau switch masuk ke dalam 5 besar apartemen yang paling dicari di Jakarta. Wow. Oke Bu Yvonne, nextnya nih kita mau tahu sebenarnya rahasia yang lebih dalam lagi dari seorang Yvonne Suandi. Kita disini terus apa mau ke tempat lain? Makin dalam ya kayaknya ya. Kayaknya kita pindah tempat deh. Pindah tempat lagi ya? Pindah tempat ya. Biar lebih santai. Biar lebih santai lagi ya Bu? Oke kalau gitu kita mau ke tempat yang lain. Nah Bu Yvonne, ini pertanyaan yang menjadi favorit nih. Apa sih rahasia sukses dari seorang Yvonne Suandi? Saya percaya attitude dan respon yang positif can make big difference. Lalu saya juga suka banget sama Kaizen philosophy. Daily improvement can make difference also. Always do the best and let God does the rest. Yang satu lagi balance of life. Harus enjoy ya. Harus enjoy. Work hard, play hard. Work hard, play hard. Kalau kita udah kerja keras gak bisa dinikmati. Nah saya rasa belum sukses ya. Belum sukses ya. Jadi harus enjoy every moment of your life gitu. Jadi balance of life. Nah saat ini kan Ibu kerja di PHS sih. Rumata hijau switch kayaknya. Apa sih Ibu yang menjadi keunggulan rumata hijau switch ini Ibu? Pernah denger hashtag nyata dekatnya? Sering. Dulu berapa kali kan? Sering. Itu sebenarnya satu kelebihannya PHS itu adalah di lokasinya. Lokasi. Secara akses gampang. Gampang banget di akses lah ya. Terletak di kawasan internasional. Tepatnya dia ada di segitiga SCBD, Kondok Indah, dan Puri Indah. Kemudian fasilitasnya juga Super Facilities. Super Facilities ya. Super Facilities. Lebih dari 45 fasilitas. Lalu dibalut dengan konsep yang related dengan zamannya. Pasti speknya juga Ibu ya. Super Product. Yes. Speknya semua Marmer. Dan nggak hanya di dalam unit saja Marmer itu. Tapi juga di kebanyakan Super Facilitiesnya. Itu menggunakan Marmer. Kemudian dari harganya, cara bayarnya. Itu Super Solution juga. Jadi suatu kepastian itu sangat penting di zaman sekarang. Kemudian dari after sale servicenya. Kita jamin untuk semua tenant bisa mendapatkan life indulgence di sini. Lebih dari apa yang dijanjikan Ibu ya. Iya. Ini yang luar biasa ya. Iya. Terus satu lagi. Itu bonusnya. Itu adalah profile tenant yang world class neighborhood. Wow. Nah ini yang jadi modal bagi para tenant untuk memulai new identity-nya. New hope, new life. Semua start from permata hijau switch. Karena dengan profile tenant yang demikian eksquisit, kita bisa memulai hidup lebih mudah. Iya. Lebih berkualitas. Lebih berkualitas. Lebih berkualitas. Apalagi kita berada di lokal tapi berada secara global ya. Lingkungannya global ya. Ternasional tadi ya. Tinggal just open your door and you can meet another people from 21 assignment countries. Wow. Iya. Itu baru buka pintu ya. Baru buka pintu. Belum ke fasilitasnya. Pasti ketemu dengan network yang baru, community-community yang baru ya? Benar. Karena profile tenant kami, permata hijau switch itu kebanyakan adalah yang ekspat, diplomat Indonesia, diaspora Indonesia yang tersebar di 14 negara penempatan. Dan ekspatnya sendiri itu sudah 12 nationalities. Bu Yvonne, kalau saya boleh tarik kesimpulan bahwa rahasia seorang bu Yvonne, kalau saya lihat bagaimana bu Yvonne ini konsisten. Bagaimana attitude-nya bu Yvonne ini. Dari attitude ini kan yang membawa bu Yvonne go to the next level ya. Saya bilang seperti itu ya. Dan bu Yvonne selalu improve. Ya. Yang tadi. Do continuously. Kan. Can make huge difference. Dan semua bisa terlihat dari pencapaian di permata hijau switch ini salah satunya ibu ya. Saya berharap semakin hari permata hijau switch bisa lebih baik lagi daripada yang kemarin. Luar biasa bu Yvonne. Thank you so much. Sudah berbagi terutama berbagi rahasia. Kayaknya ini pertama nih. Sangat pertama. Sangat pertama ya. Belum ada nih. Teman-teman dari rahasia investasi sukses. Terima kasih sudah menyaksikan program ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk tonton episode-episode berikutnya. Karena ada profil-profil dari orang luar biasa yang akan sharing rahasia dari kehidupan mereka. Terutama rahasia investasi sukses. Saya Ruby Herman beserta Yvonne Swandi. Sampai jumpa di next program rahasia investasi sukses. Bye bye. Big Game Tenure. Hai, sudah nonton ya? Tapi belum lengkap rasanya kalau kalian belum like and subscribe. Dan jangan lupa ya. See you.